Intro Makamah Konstitusi menyatakan permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Rita Teurupun dan Leonardo Syakema tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan perselisian hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020 pada hari Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK. Sebelumnya pemohon mengungkapkan adanya kecurangan terstruktur sistematis dan masif pada saat sebelum dan sesudah maupun saat proses pemilihan. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana, Bawaslu Kabupaten Kaimana dan pasangan calon nomor urut 1 Freditie dan Hasbuloh Furwada selaku pihak terkait sehingga merugikan pemohon. Kecurangan tersebut antara lain ketidak netralan termohon sebagai penyelenggaraan serta keberpihakan panditia pemilihan distrik atau PPD, PPS, dan KPPS. Dalam pertimbangan hukum yang dibajakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan terhadap kebenaran dalil tersebut. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut. Selain itu berkenaan dengan batas maksimal dana kampanye telah disepakati bersama tim pasangan calon karena nilai sebelumnya sangatlah besar sehingga perlu direvisi bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih rasional. Pada sindang pemeriksaan pendahuluan, pemohon mendalilkan ketidak netralan termohon sebagai penyelenggara serta keberpihakan panditia pemilihan distrik atau PPD, PPS, dan KPPS. Selain itu pemohon juga mempersoalkan batasan dana kampanye. Menurut pemohon, termohon memaksakan kepada pemohon agar nominal angka dan kampanye mengikuti usulan pasangan calon nomor urut 1, Fredi Thie dan Nahas Pulau Furwada. Namun hal tersebut dibantu oleh Bawaslu bahwa termohon telah berkoordinasi dengan Bawaslu tentang surat KPU Provinsi Papua Barat perihal dana kampanye. Panji Arawan, Agung Sumerna, MKTV News melaporkan.